Nikita Mirzani melancarkan serangan kepada Bjorka. Sang hacker kemudian memberikan tanggapan. Ia mengatakan tidak punya waktu untuk meladeni Nikita Mirzani. Bjorka juga menyebut sang artis cuma pura-pura baik di depan publik. Halo Nyonya, saya tidak punya banyak waktu untuk melayani Anda, karena Anda hanya mencari nama yang baik untuk menutupi masa lalu Anda yang buruk, tulis Bjorka dengan bahasa Inggris di Twitter. Kicauan itu kemudian diunggah oleh netizen ke Instagram dengan menandai akun Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kemudian kembali membalas pernyataan Bjorka. Hello something sama dia, karena saya nggak main Twitter, tulis Nikita Mirzani sebagai caption. Jangan banyak alasan gitu, sambungnya lagi. Sebelumnya, Nikita Mirzani mengatakan Bjorkan cuma membuat gaduh saja. Data yang dibongkar dari aksi pertahasan hanya bersifat umum. Nikita Mirzani juga mengancam akan membongkar identitas Dorka. Jorka elo hacker apa tukang ngarang sih? Bikin heboh satu Indonesia tapi data-data ngamil dari kelurahan sama di Google Plus dikasih bumbu-bumbu. Bohong sama ngarang plus ada yang dikurang-kurangin dan ditambahin. Haduh, tunggu saja yang bongkar identitas kamu. Ya tulis Nikita Mirzani di Instagram. Terima kasih telah menonton!